Seluruh upaya mantan terpidana kasus FINA, yakni Sakatatal melalui sidang peninjauan kembali atau PK sudah dirampungkan kemarin. Majelis Hakim pun telah mengirimkan seluruh berkas hasil rangkaian sidang kepada Mahkamah Agung. Nah kini bola panas keputusan pengajuan PK ada di Mahkamah Agung yang menentukan apakah PK Sakatatal dapat digabulkan atau tidak. Lalu bagaimana potensi hasil putusan MA berdasarkan fakta persidangan yang sudah dihadirkan, kita ulas bersama sejumlah narasumber hari ini melalui sambungan virtual ada Pakar Hukum Bidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hibnu Nugroho dan Kuasa Hukum Sakatatal Krishnamurti. Selamat pagi Bapak Pak. Selamat pagi Mas Krishnamurti. Selamat pagi Pak Hibnu. Saya ke Bung Krishnamurti terlebih dahulu. Bung Krishnamurti sejauh mana keyakinan Anda? Kalau kemarin saya sempat bertanya juga ke Bang Farhad, malah dibalik ditanyakan lagi masih yakin bahwa ini peristiwa pembunuhan, kata Bang Farhad begitu. Nah kalau melihat posisi fakta-fakta yang sudah tersaji di persidangan memang sepertinya menganulir semua anggapan atau tudingan bahkan juga dakwaan pada saat 2017 lalu bahwa ini peristiwa pembunuhan. Sejauh ini bagaimana respons Anda terkait jalannya sidang? Saya sedikit mau meluruskan bahwa berita yang berkembang ini kenapa ada pergeseran dari kasus pembunuhan, 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 pembunuhan ini menjadi kecelakaan. Karena permasalahan ini 2016 sudah inggerak lalu klien kami saka tata sudah menjadi terpidana untuk merehabilitasi namanya jalan satu-satunya adalah melalui upaya peninjauan kembali. Nah ketika kita membentuk tim pengacara lalu membentuk tim lainnya untuk melakukan upaya PK kita mencari. Nah kan syarat PK itu apa? Ada keadaan baru dengan nofum. Nah nofum-nofum yang kita temukan ini lebih banyak mengarah kepada kasus kecelakaan. Dan dulu pun juga pernah ada peristiwa kecelakaan yang sudah dirilis oleh polisi. Nah kita melihat itu bahwa kita cocokin dari gambar ini ke gambar ini gitu loh. Dari gambar ini ke gambar ini. Kemudian kita hadirkan lagi saksi fakta. Saksi fakta pun juga mengatakan misalkan Jody Ninggolan. Jody Ninggolan ini mereka memegang Jody Ninggolan itu adalah Yogi Ninggolan itu adalah sebagai pengacara ketika 2016. Lima terpidana hukuman mati. Saya tanyakan peristiwa di 2016 itu barang buktinya apa sih? Karena kita lihat bahwa peristiwa ini terjadi pembunuhan. Seolah-olah ada pembunuhan yang ada tusukan di dada lalu ada sabetan. Lalu kita cocokin barang buktinya saat itu yang dihadirkan hanya batu dan bambu. Sementara mereka bilang ada tusukan, ada sabetan samurai. Kemana sabetan samurainya itu? Tidak ada dibuktikan. Terus urgensinya itu penyidik ketika melakukan penyidikan pertama kali. Apa sih yang dilakukan oleh penyidik? Kok AEP sama Dede ini sudah dipersiapkan untuk disumpah, tidak dihadirkan. Sementara ini pembunuhan berencana loh. Lalu kami tanya ke nama Yogi Ninggolan. Intelektual dadernya itu siapa? Kalau ini terjadi peristiwa pembunuhan. Mereka bilang gak ngerti. Baik kan intelektual dadernya adalah Peggy Setiawan. Sementara Peggy Setiawan itu Peggy Andi dan lain-lainnya yang 3 DPO itu mereka menjadi 3 DPO. Kalau intelektualnya Peggy kan harus ditangkap dulu intelektual dadernya. Jangan tiba-tiba langsung menangkap sangkat tata. Nah ini kan banyak ketidaksinkronan, ketidaksesuaian ketika sidang 2016. Lalu kami tanyakan lagi Liga Akbar. Liga Akbar dia menjadi saksi yang diarahkan oleh Rudiana. Nah kemudian kemarin kami hadirkan di dalam saksi adik kami Pak Sisno kan kami tanyakan juga. Karena keterbatasan kami tentang polisi itu seperti apa SOP-nya. Apa bapak benar kita bilang selama ketiga penyelmatan menjadi polisi dan mantan kabar reskrim. Diperbolehkan tidak seorang kandid narkoba di unit lain adanya kasus pembunuhan dia membawa. Dia mengintrogasi lalu dia membuat laporan lalu dia yang merangkap nih saya bilang. Nah ini diperbolehkan tidak? Ya tidak boleh jelas itu adalah unit ini. Kenapa saya bilang dia mengarahkan? Karena ada keterangan si Dede dan Liga Akbar. Jadi terus timbul lagi sih Widya. Widya mengatakan, saksi yang baru ini Widya mengatakan memang dia tidak ada di 2016 paling hanya dicatotkan saja. Tidak ada masalah buat kita. Cuma timbul Widya dengan Mega. Saat itu bahwa Widya bilang Vina menginap di rumah dia selama satu minggu. Hari kejadian tanggal 27 itu Vina dalam keadaan height mengingatkan duit 50 ribu dia membeli soft tag. Lalu jam 22.05 dia masih telpon ke si Widya untuk mengajak Widya keluar. Setengah jam kemudian baru ada pihak polisi yang menelpon terjadinya kecelakaan. Sementara di berkas 2016 jam 21.05 sudah terjadi tuh penyiksaan, pemerkosaan dan sebagainya. Banyaknya hal-hal yang kita lihat di sini mas. Kita lebih cenderung ini adalah kasus kecelakaan. Karena kacaunya fakta-fakta Anda mau mengatakan bahwa konstruksi hukumnya juga pada sidang 2017 itu juga gak jelas begitu ya. Termasuk tuntutan dan sampai keputusan. Nah saya tanyakan juga ke Bung Krishna. Kalau kemarin ada upaya untuk menghadirkan lima penyidik dari Polri Sirebon ya. Yang pernah melakukan olah tempat kejadian perkara pada tahun 2016. Dan akhirnya diketahui publik juga tidak hadir. Sejauh ini komunikasinya bagaimana dengan Polri Sirebon? Kenapa mereka tidak mau hadir? Kami tidak ada komunikasi tapi kami bersurat. Bersurat oke. Bahwa kami bersurat. Kami sudah bersurat akan meminta untuk dihadirkan ketika yang melakukan oleh TKP gitu loh mas. Biar kasus ini menjadi terang. Jadi buat yang gak ada jawaban dari pihak sana ya kami sifatnya hanya menunggu gitu aja mas. Oke termasuk Ibtur Udiana ya katanya juga kemarin sempat diupayakan untuk dihadirkan tapi tidak ada respons begitu ya Bung Krishna ya? Enggak kalau kita kepada Ibtur Udiana kita gak mengirim surat. Cuma kita dengar dari pihak sana bahwa ada ingin datang Ibtur Udiana untuk mengklarifikasi kejadian di 2016. Selama ini dituduhkan oleh dia oh kita menyambut baik. Cuma sampai penutupan sidang kemarin dia juga gak ada. Oke saya ke Prof. Hibno. Prof. Hibno kalau kemarin salah satu ahli memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Ini dari dokter forensik ya Pak Budi menilai bahwa putusan pengadilan 8 tahun lalu itu minim bukti ilmiah. Nah apakah Anda juga punya pendapat yang sama dengan frame berpikirnya Pak Budi dalam kesaksian atau keterangannya pada saat menjadi ahli di sindang PK kemarin Prof? Ya kita harus berpikir kapan diperlukan bukti ilmiah. Bukti ilmiah diperlukan ketika ada suatu keraguan. Nah ketika ada suatu keraguan matinya kena apa, kapan, jam berapa, penyebabnya apa itu harus wajib karena keraguan. Makanya ahli itu diperlukan ketika ada keraguan. Ketika penyidik tidak ragu-ragu meninggalnya jelas, situannya jelas, penyebab lukanya, oh tidak perlu. Karena keterangan ahli itu merupakan keterangan ahli yang bebas, yang membantu, mensupport. Ilmu forexing itu mensupport. Ketika ada suatu peristiwa, ada keraguan-keraguan kematiannya, jenis lukanya, kedalaman lukanya, kemudian apa yang terjadi dalam peristiwa itu baru. Karena ahli itu keterangnya bebas, mas. Lain dengan saksi. Kalau saksi mengikat, ahli bebas. Makanya dalam terminologi kenapa ahli itu diperlukan? Ahli diperlukan apabila terjadi keraguan-keraguan. Kenapa keraguan-keraguan? Karena penyidik itu polisi. Jaksa polisi, hakim polisi. Sehingga kan itu di luar bidang ilmu lain, mas. Nah itulah makanya diperlukan ilmu bantu. Apa kedokteran forensik? Siapa yang membantu? Forensik untuk memastikan kematian yang bersahabatan. Di sini harus clear. Dalam suatu alat bukti saksi ahli-ahli itu diperlukan ketika ada suatu keraguan. Ketika tidak ada keraguan, ya sudah. Pertanyaannya apakah pada waktu itu ragu-ragu atau tidak? Ini yang harus kita lihat. Kalau ketika itu tidak ragu-ragu penyebab kematiannya dan sebagainya, ya saya kira tidak perlu. Oke. Ya, ini yang jadi sorotan juga kemarin kan banyak sekali kesaksian. Banyak sekali kesaksian dari saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon. Ada temannya Vina, temannya Eki, lalu juga orang yang pernah melihat kejadian, yang disebut pernah melihat kejadian yang dikira sebagai pembunuhan. Sampai ahli-ahli yang dihadirkan. Nah, dari sederet saksi fakta, ahli, Anda melihat ini bisa secara absolut membantu Saka Tata dalam upayanya mengajukan PK ini? Ya, gini. Saya memang, saya tidak bisa masuk ke Mas Krishna langsung ya. Sebetulnya PK ini yang dimintakan, apakah Saka Tata di tempat atau tidak. Kan gitu kan. Apakah Saka Tata itu berperan atau tidak. Bukan menguji tentang peristiwa itu terjadi. Kan gitu. Ini bayangan kami loh. Bayangan kami. Karena ini kalau menguji peristiwa itu terjadi, ya peristiwa itu sudah diputus. Kan gitu loh. Diputus. Sehingga kalau itu yang terjadi adalah yang bersangkutan harusnya tujuh orang yang sekarang terpidana. Itu yang mengajukan bahwa itu bukan peristiwa. Tapi kalau Saka Tata, saya melihatnya ini, ini pada koridor fokus ya. Fokus waktu penelitian, fokus. Itu Saka Tata pada waktu itu saya dengar adalah tidak ada di tempat. Sehingga tidak ada di tempat. Tidak berperan. Ketidak di operan berarti orang Saka Tata tidak ada di tempat. Berarti bukti yang disampaikan pada waktu itu keliru. Sehingga bukti-bukti yang disampaikan bahwa Saka Tata tidak mempunyai peran apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Itu menjadi suatu apa namanya alasan ufung. Tapi kalau sudah sampai pada pembuktian terkait peristiwa pidana. Tadi Mas Saka Tata saya solut itu. Oh ternyata menggeser. Tapi tampaknya kita yang di luar Mas yang diuji ini bukannya pembunuhan. Tapi karena kecelakaan. Itu terminologi orang luar loh. Kok jadi bergeser? Nah ini kan menarik. Padahal Saka Tata diajukan bukan karena bergeser atau tidak bergeser. Adalah seorang anak yang tidak ada dalam suatu tempat. Sehingga sekarang harus membersihkan suatu peristiwa itu. Ada juga perspektif atau pendapat yang menarik pada sidang PK kemarin dari ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Yang mengatakan bahwa keterangan kasus ini hanya mengandalkan keterangan. Dan minim sekali tadi kalau dibilang Pak Budi juga ya. Salah satu ahli. Ini minim scientific evidence gitu. Nah bukan tidak boleh mengandalkan keterangan. Bukan haram menurut Reza Indragiri. Tapi jangan hanya mengandalkan keterangan. Mengandalkan juga pada pembuktian. Karena pembuktian ini base-nya biasanya memang dari scientific evidence. Anda sependapat dengan pendapat psikologi forensik Reza Indragiri ini? Iya. Betul. Jadi keterangan itu kan. Keterangan itu namanya keterangan karena tidak sempurna. Dan keterangan-keterangan itu berbasis pada testimoni ODOD itu. Keterangan dari orang lain. Nah keterangan-keterangan dari orang lain perlu dikomunikasikan bukti primer. Nah bukti primernya apa? Itu yang menjelaskan. Karena kita harus tahu bukti. Kita ingatlah Novum itu adalah bukti. Bukti yang ketika peristiwa itu tidak ditemukan. Nah sekarang bukti ditemukan. Nah kapan mempunyai nilai bukti? Harus membesarat formal dan material. Nah itulah harus disinkronkan bahwa keterangan itu ada dibuktikan dengan kondisi material ketika itu apa? Karena keterangan itu bagian bukti sender. Bukti primernya apalah. Kalau sampai keterangan itu memang ada suatu korelasi yang ditemukan dalam suatu peristiwa pertama. Ya mempunyai nilai. Tapi kalau tidak, ya tidak mempunyai nilai. Itulah yang kita harus berkualifikasi dalam konsep bukti itu. Harus membesarat formal dan material. Dan meyakinkan. Konsep meyakinkan ini yang bagian dari institusi HKMO ternyata bernilai. Oh betul. Ini yang saya melakukan. Jadi tidak hanya tidak ada berkait tapi juga mampu meyakinkan majelis. Oke. Kalau gitu begini Prof. Dari sekian banyak Novum yang diberikan di sindang PK saya kata kemarin. Anda melihat semua Novum ini memiliki unsur kebaruan? Kalau menurut saya tidak. Masih pada bukti-bukti sekender. Oke. Yang di bukti sekender itu makanya disini. Gini Mas Krishna. Saya melihatnya begini. Peristiwa ini. Peristiwa ini. Kalau kita mengulik pada peristiwa hukumnya agak sulit. Oke lah. 2016 itu memang keliru ya. Tapi kalau saya mencoba mengulik para perpidananya. Perpidananya Mas. Yang tujuh sama satu itu. Mungkin potensi tidak terlibat bisa. Karena kalau kita identifikasi permasalahan yang sekarang ini Mas. Suatu peristiwa agak sulit. Polisi itu firm. Jaksa firm. Tapi kalau pelakunya. Mungkin bisa terjadi bukan tiap pelakunya. Ini yang bergeser. Yang saya amati dari kemarin. Saya berdasarkan pengalaman. Kajian-kajian sendiri kasus Mas. Pelakunya bisa. Tapi kalau subjek peristiwanya agak sulit. 2016 polisi sudah baik lah. Jaksa juga sudah baik lah. Kalau itu keliru. Keliru dalam suatu pemberkasan dan sebagainya. Tapi pelakunya bisa. Karena dalam konsep hukum. Yang dimungkinkan keliru adalah kesesatan mistak orang. Bukan mistak peristiwanya. Kalau begitu Bung Krishna. Kalau kata Prof. Ipnu tadi. Tidak memenuhi unsur kebaruan. Nofum-nofum yang diajukan. Sejauh mana Anda meyakini bahwa ini akan dikabulkan. Dan bagian mana dari perjalanan sidang PK Sakatatal ini. Yang menurut Anda bisa meyakinkan hakim di persidangan. Dan juga merekomendasikan kepada MA. Agar PK Sakatatal ini dikabulkan. Jaksa penentukan juga mengatakan bahwa foto ini dibuat tahun 2016. Kita sepakat bahwa foto ini betul. Foto ini dibuat dicetak tahun 2016. Hanya masalahnya untuk foto tersebut. Yang menerangkan tentang adanya kecelakaan itu. Tidak ada di dalam berkas perkara di 2016. Baik pun kepada lima terpidana. Juga tidak ada di dalam berkas perkara. Termasuk di dalam berkas Sakatatal. Bahwa foto-foto itu tidak pernah dihadirkan. Bahwa mereka menganggap itu terjadi kecelakaan. Karena mereka bilang motornya itu dalam keadaan baik. Oh ternyata mereka fotonya dari sebelah sisi kiri. Yang dimaksud ikan baik itu adalah dari sebelah sisi kiri. Kita lihat dari sebelah kanan. Adanya stangnya patah. Adanya showbreakernya patah. Adanya goresan-goresan dan sebagainya. Motornya itu rusak di sebelah kanan. Lalu posisi-posisinya korban pun juga. Kita cocokkan lengannya patah. Terus ada sayatan. Terus seperti kayak tarik asfal. Itu posisinya di sebelah kanan. Makanya kami tunjukkan bahwa itu adalah nopom bukti baru. Permasalahannya 2016. Ini terjadikan berdasarkan seluruh dari keterangan-keterangan. Tidak ada saksi mata yang melihat. Adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Tidak ada tes DNA. Tidak ada sidik jari. Tidak ada CCTV dibuka. Tidak ada saksi yang pertama melihat kejadian. Hanya pengejaran motor di dedan air tidak dihadirkan. Siapa sih yang yakin bahwa terjadinya adanya pembunuhan dengan pemerkosaan? Siapa? Sekarang kami tanya coba. Dua alat bukti apa sih yang mereka bisa tunjukkan? Bahwa ini terjadi pemerkosaan. Lalu buktinya apa? Hanya bambu. Barang buktinya bambu dengan batu. Sementara mereka bilang ada luka tusukan dengan samurai. Ayo coba kita tanya sekali lagi. Dua alat bukti apa yang meyakinkan bahwa ini terjadi pembunuhan dengan pemerkosaan? Nah kami tanya ketika sidang Mukhtar, yang Mukhtar itu sebagai lawyernya Peggy. Mereka menjadi saksi kami juga. Kami tanya apa yang terjadi memang terhadap Peggy itu, terhadap keperadilannya Peggy. Lalu mereka mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan. Polisi pun juga menurut Mukhtar tidak dapat membuktikan. Bukti apa yang terjadi pemerkosaan dengan pembunuhan? Tidak ada bukti kata Mukhtar di dalam peradilannya Peggy. Jadi kami yakin bahwa ini bukti-bukti Nofum kami adalah kecelakaan. Jadi kami buat di dalam memori PK kami adalah terkait kecelakaan. Itu aja masalahnya mas. Oke, jadi Nofum yang Anda yakini ini adalah memenuhi unsur kebaruan adalah bahwa meyakinkan Hakim bahwa ini peristiwa kecelakaan. Begitu ya, bukan pembunuhan. Oke, nah ini menarik juga karena selain Saka Tatal yang menanti putusan dari Mahkamah Agung terkait digaburkan atau ditolaknya sindang PK ini, ada juga tujuh terpidana yang sepertinya masih mengintip juga, sedang mengintip juga dan berupaya juga untuk mengajukan hal yang sama, mengajukan PK. Nah, apakah ada komunikasi Anda juga dengan kuasa hukum atau pihak dari tujuh terpidana lainnya? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan tanyakan pada Anda selanjutnya di Sapa Indonesia. Terima kasih.